Intro Hipertensi merupakan suatu keadaan kronik yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Pada video ini, saya akan menjelaskan interaksi obat hipertensi yaitu purosemid dengan kandesartan. Purosemid merupakan obat golongan diuretik kuat atau loop diuretik dengan mekanisme kerja golongan diuretik adalah bekerja di antara Henle Ascendant, bagian epital tebal dengan menghampat transport Na+, dan K+, dan Cl-min, serta menghampat resumsi air dan elektrolit. Kandirin merupakan nama dagang dari kandesartan yang termasuk ke dalam obat anti hipertensi golongan angiotensin reseptor angiotensin 2 atau ARB, yang digunakan untuk pengelolaan hipertensi dengan mekanisme kerja yaitu berikatan dengan reseptor angiotensin 2 pada otot polos pembuluh darah, kelenjar adrenal, dan jaringan lain sehingga efek angiotensin 2 terjadi pas sokontriksi dan produksi alfosteron tidak terjadi, sehingga efeknya yaitu penurunan tekanan darah. Interaksi obat yang terjadi antara polosemid dan kandesartan yaitu interaksi antara kedua obat ini merupakan efek yang berlawanan, di mana kandesartan meningkatkan kadar kalium sedangkan polosemid menurunkan kadar kalium dalam darah. Lalu pada kandesartan dan polosemid ini terjadi interaksi obat permakokinetik di mana interaksi dapat terjadi ketika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi metabolisme, dan ekskresi, sehingga dampaknya dapat meningkatkan atau mengurangi efek permakologi salah satu obat yang dikonsumsi. Selanjutnya ada interaksi obat moderat di mana interaksi tergolong dalam kategori minore yang dapat menimbulkan efek samping yang tidak terlalu signifikan dan tidak mempengaruhi hasil terapi. Terima kasih telah menonton!